Halo, balik lagi sama gue Awang. Di video kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul Get Out, yang dirilis pada tahun 2017. Sebuah film nih, yang bercerita mengenai seorang laki-laki yang hendak berlibur ke rumah orang tua ceweknya. Gue ingetin ini adalah film horror ya, bukan film romantis. Jadi buat kalian para jomblo, siapkan mental kalian ya, karena melihat orang yang mempunyai pacar aja, adalah sebuah kehororan buat kalian. Nah ditambah ini adalah film horror, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Kisah dibuka nih, oleh seorang pria yang kita akan sebut aja nih, sebagai Bang Roni. Terlihat Bang Roni ini sedang menelpon pacarnya nih, untuk mendapatkan alamat dari pacarnya. Di tengah perjalanan mencari rumah sang pacar, ia ketemu sama sebuah mobil yang aneh. Mobil itu terus mengikuti kemana Bang Roni pergi. Sadar kalau ada yang gak beres, si Bang Roni ini mencoba muter balik, tapi apesnya, ia tertangkap dan dimasukkan ke dalam mobil cuy. Tapi tenang aja, karena Bang Roni ini bukanlah pemeran utama di film ini cuy. Pemeran utama di film ini adalah seorang pria nih, yang bernama Chris, yang sedang bercukur Riani, guna menanti kedatangan dari pacarnya, yang bernama Ross. Ternyata, si Chris dan si Ross ini tengah mempersiapkan kepergian mereka. Ross mengajak Chris nih, untuk pergi ke rumah orang tuanya, untuk memperkenalkan Chris kepada mereka. Tapi ada sesuatu nih, yang mengganjal pikiran si Chris ini. Ia menanyakan, apakah orang tua Ross tahu nih, kalau si Chris ini berkulit hitam? Dia takut gitu dong senjata cuy, sama orang tuanya si Ross. Tapi si Ross ini menegaskan, bahwa warna kulit bukanlah masalah, terlebih lagi orang tuanya tidaklah rasis. Akhirnya nih, mereka berdua dalam perjalanan, menuju rumahnya Ross. Nah di tengah perjalanan nih, si Chris menelpon Rod nih, sahabatnya, yang seorang polisi bandara nih, untuk menanyakan, keadaan anjingnya si Chris nih, yang dititipin sama dia. Si Rod ini sedikit bercanda, dengan bilang, jangan pernah mampir, ke rumah orang tua pacarmu yang berkulit putih. Dan ketika mereka bercanda di perjalanan, mobil yang mereka kendarai, menabrak sebuah binatang. Mereka pun turun nih, dengan pelan-pelan, si Chris ini ngelihat ke dalam hutan, dan menemukan, rusak yang mereka tabrak tadi ya, sedang terkapar. Lalu polisi datang nih ke TKP, polisi itu menanyakan, si milik si Chris. Akan tetapi, si Ross ini marah nih, karena Chris tidak ada hubungannya, dengan kejadian ini. Terlebih lagi, bukan Chris yang mengumudikan mobil. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya, mereka sampai ke kediaman orang tuanya Ross. Orang tua Ross terlihat dengan hangat nih, menjambut kedatangan si Chris. Tapi sosok tukang kebun ini, sedikit mencurigakan cuy. Di dalam rumah, si Chris ini diajak berkeliling sama ayahnya. Ia juga menceritakan nih, sedikit silsilah keluarganya si Ross. Nah, diketahui, ternyata ibunya si Ross ini adalah seorang psikiater. Nah, di dalam dapur juga, ia menemukan seorang pelayan nih, yang bernama Georgie, yang tersenyum creepy nih, kalau menurut gue ya. Dan di halaman belakang, ia bertemu sama si tukang kebun nih, bernama si Walter. Nah, di sini, ayahnya Ross bilang nih, kalau mereka tidak ada niat jahat, mempekerjakan orang-orang kulit hitam. Sesi wawancara oleh caron mertua tetap berlanjut. Nah, kali ini, mereka menanyakan nih, apa pekerjaan orang tuanya si Chris. Dan si Chris menjawab, kalau orang tuanya telah meninggal, di saat dia berumur 11 tahun. Ayahnya juga menanyakan nih, apakah si Chris ini ngerokok? Dan ia ngejawab, sedang mencoba berhenti. Lantas, ayahnya si Ross ini menyarankan nih, agar si Chris ini meminta bantuan ibunya Ross, yang seorang psikiater dan hipnoterapi, melalui cara hipnotis. Mereka juga mengatakan, akan ada acara kumpul keluarga besar nih. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka, datang si Georgie nih, membawa minum dan sedikit berperilaku aneh cuy. Lalu, datang juga adiknya Ross nih, yang bernama Jeremy. Obrolan mereka berlanjut nih, hingga makan malam. Nggak ada yang aneh dari obrolan mereka. Sampai ketika nih, si Jeremy menanyakan, apakah si Chris bisa bela diri, atau pernah terlibat perkelahian jalanan. Nah, karena kondisinya yang lagi mabuk, si Jeremy juga mencoba menantang Chris nih, secara langsung. Tapi untungnya nih, ibunya Ross menghentikan si Jeremy cuy. Melihat perlakuan keluarganya Ross nih, yang sedikit rasis, ngebuat si Chris ini sedikit bete. Ia bahkan mengabaikan Ross nih, untuk sesaat. Nah, si Ross nih yang sadar, kalau keluarganya bersikap agak kasar, ia meminta maaf kepada si Chris. Nah, si Chris bilang, nggak masalah nih, karena kalau kelamaan ngambek, nanti nggak dapat jatah dari si Neng Rose. Abis kiri papap nih cuy, si Chris ini nggak bisa tidur. Alhasil, ia mencoba keluar rumah untuk merokok. Tapi ketika berada di luar nih, dari kejauhan, ia melihat Walter yang berlari cepat ke arahnya. Untung aja dia tidak ngelakuin apa-apa ke si Chris. Belum habis kagetnya nih, sekarang ia ngelihat si Georgie, yang lagi bercemin di jendela rumah. Lalu si Chris ini kan masuk ke dalam rumah. Tapi di depan pintu masuk nih, ibu dari si Ross ini manggil dia cuy, menyuruh si Chris untuk duduk. Nah, tanpa si Chris sadari, sebenarnya ibunya Ross ini sedang melakukan proses hipnotis, kepada si Chris, dengan cara memutar sendok di dalam gelas. Ibunya Ross mulai menggali informasi lebih dalam nih, terkait jati diri si Chris. Ibunya Ross menanyakan, di mana Chris saat ibunya dia meninggal. Awalnya ia tidak mau menjawab ya, tapi karena sudah mulai sedikit masuk nih, ke dalam hipnotisnya. Si Chris ini mulai menjawab, setiap pertanyaan yang ditanyakan. Nah, si Chris nih mengatakan, sambil menangis, ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sedangkan ia hanya bisa di rumah saat hujan turun, sambil menonton TV. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ibunya Ross memerintahkan nih, agar si Chris memasukkan dirinya ke dalam lantai. Seketika itu juga, jiwanya Chris seperti terjatuh ke dalam kegelapan. Ia pun terbangun di kamarnya nih, seolah-olah seperti mimpi. Acara kumpul, keluarga pun tiba. Chris bersiap-siap dari pagi, membawa kameranya, karena pekerjaannya adalah seorang fotografer. Nah, ketika ia fokus nih, menyorot-nyorot nih, pakai kamera. Ia terfokus sama penampakan si Georgia nih, dan pura-pura bego. Ketika si Georgia ini menyadari aksinya, Ia pun menunggu si Walter nih, untuk mencoba berkenalan secara langsung. Si Chris nih, memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Ross. Tapi responnya nih, amat sangat creepy cuy. Ia mengatakan, kalau Ross sangat cantik, dan ia tertawa menyeramkan. Obrolan mereka tidak lama nih, karena si Walter ingin melanjutkan pekerjaannya. Lalu si Chris ini kembali ke kamar nih, dan mengatakan kepada si Ross, kalau ibunya mungkin menghipnotisnya nih, saat malam hari. Karena ketika ia memikirkan rokok, Ia seperti ingin muntah, dan ia juga menceritakan mimpinya nih, yang seperti terjebak di ruang hampa. Si Chris juga penasaran nih, sama sikap si Walter, dan beranggapan, kalau si Walter ini suka sama si Ross. Akhirnya, para tamu pun datang. Ross mengajak Chris nih, untuk berkeliling dan berkenalan, sama orang-orang di sana. Tapi cukup aneh ya, ketika orang-orang yang diajak kenalan, justru tertarik ke tubuhnya si Chris. Akhirnya si Chris ini mencoba memisahkan diri, dengan cara mencari foto, dan ia melihat brodinya nih. Dengan perasaan senang, ia menghampiri pria yang bernama Logan. Tapi saat berbicara, ia merasakan ada aura yang sangat berbeda. Maksudnya gimana sih bedanya? Contohnya nih, kalau kalian orang Sunda, ngerantau ke Jakarta. Nah di Jakarta, kalian ketemu sama orang Sunda juga nih, ketika ngobrol, itu bakal nyambung, atau sefrekuensi gitu. Tapi yang dirasain si Chris ini beda, padahal mereka berdua, sama-sama bukan orang kulit putih. Lalu si Chris ini berkeliling kembali, dan ia ketemu sama seorang pria nih, yang bernama Jim Hudson. Nah si Hudson ini, itu bilang kalau dia kenal sama si Chris, dan menyukai karya-karyanya. Dan ketika menyebutkan sebuah seni, si Chris mengetahui nih, kalau ia adalah pemilik galeri Hudson. Nah sebelum kehilangan penglihatannya, si Hudson ini sangat menyukai karya foto dari si Chris. Sudah cukup ngerasa capek nih, si Chris ini coba menuju ke kamarnya. Tapi sikap orang-orang di sana berubah nih, ketika si Chris naik ke lantai 2. Mereka seperti memantau dan memperhatikan si Chris. Dan ketika di kamar nih, ia mendapati bahwa handphonenya yang sebelumnya dalam kondisi di charger, kini terlepas dari chargerannya. Ia juga melihat Georgia nih di lantai 2. Akhirnya, ia ngaduh ke si Ross nih, dan ketika ditanyakan apa tujuan Georgia melakukannya, si Chris yang super pede mampus ini bilang, kalau si Georgia ini mungkin cemburu melihat Chris dekat sama dia. Pemikiran yang amat sangat brutal. Lalu nih, setelah handphonenya hidup, si Chris kembali nih, menelpon si Rod untuk menceritakan segalanya nih, termasuk perilaku aneh seorang pria bernama Logan. Nah, si Rod ini nyaranin untuk segera pergi dari sana. Mungkin aja perkumpulan itu adalah sekte seset, yang mencari korban dari orang kulit hitam. Baru aja selesai telpon nih, tiba-tiba, si Georgia masuk ke kamar dan meminta maaf, terkait kecerobohannya nih, yang melepas charger handphonenya milik si Chris. Nah, si Chris ini bilang, tenang, dia gak akan nyepuin hal itu. Nah, si Georgia sambil senyum bilang, kalau dia juga gak akan ngaduin omongan Chris ke orang-orang di sana. Mendengar hal itu, si Chris bilang nih, kalau dia gak nyaman berada di tengah-tengah orang kulit putih sendirian. Setelah mendengar itu, si Georgia ini bersikap sangat aneh, seperti ingin berbicara sesuatu, tapi tidak bisa. Ia menangis sambil tertawa dan bilang, keluarga Armitages sangat baik ke orang-orang seperti mereka. Lalu si Chris ini kembali ke perkumpulan itu. Ayahnya Rose memanggil dia nih, untuk memperkenalkan dia ke beberapa orang di sana. Lalu ada yang nanya ke dia kayak gini cuy, lebih banyak untungnya atau ruginya nih, ketika orang Afrika Amerika hidup di zaman ini. Nah, bingung ngejawab, si Logan muncul nih. Akhirnya si Chris ini ngelemparin pertanyaan yang sama, agar si Logan ini yang menjawab. Ketika si Logan menjawab pertanyaan itu, si Chris diam-diam mencoba memfoto si Logan, tapi tolilnya, ia lupa mematikan flashlight. Dan saat itu juga, si Logan menjadi aneh. Keluar darah dari hidungnya, dan menyuruh si Chris untuk keluar. Ayahnya Rose mengatakan nih, bahwa si Logan mengalami kecemasan, dan lampu flashlight itu adalah penyebabnya. Tapi ketika ia keluar dari ruangan ibunya Rose nih, terlihat ia kembali normal, tidak agresif. Seperti tadi ya. Si Logan meminta izin untuk meninggalkan pesta terlebih dahulu, sedangkan si Chris, dia ajak keluar oleh si Rose. Si Chris tahu nih, kalau yang dikatakan ayahnya Rose tidaklah benar, dan bilang kalau ia merasa mengenal si Logan. Nah, di lain sisi, ayahnya Rose ini seperti melakukan sesuatu. Chris merasa ada yang aneh nih, dengan dirinya, dan ia berniat meninggalkan tempat ini. Ternyata, ayahnya Rose sedang melakukan acara seperti lelang, dengan foto Chris di sana. Dan pemenang lelangnya adalah si Hudson. Si Chris kembali bercerita nih, mengenai kejadian masa kecilnya. Di saat ibunya mengalami kecelakaan, ia harusnya bisa melakukan sesuatu, seperti menelpon 911. Tapi ia tidak melakukannya. Ia mengatakan, bahwa hanya Rose yang ia punya sekarang, dan tidak akan pergi jika tidak bersama Rose. Mendengar hal itu, si Rose ini tersentuh nih, dan ngedukung rencana Chris, untuk pergi dari tempat ini. Rose dan Chris kembali nih, terlihat orang-orang sudah mulai pada pulang, hanya tersisa keluarga Armie Tagess. Di malam itu juga, ia mengirimkan foto Logan nih, kepada si Rose. Nah, si Rose ini sadar, dan menelpon. Ia bilang, ia mengenalinya, nama asli Logan adalah Andre. Ia adalah pria yang tadi di awal video. Dan akhirnya, si Chris tahu nih, kenapa ia merasa mengenal si Logan. Bahasan mereka terhenti ketika telepon terputus, dan Rose datang. Tapi ketika mengemas, si Chris ini melihat sebuah pintu yang tidak terkunci. Ketika melihat ke sana, ia menemukan foto milik Rose bersama mantannya, yang selalu berkulit hitam. Tapi kripinya adalah, di foto terakhir, terlihat foto Rose bersama si Georgia. Pas banget si Rose muncul nih, ketika si Chris selesai melihat foto itu. Ia alibi sedang mencari kameranya. Akhirnya, ia meminta kunci mobil kepada si Rose, tapi Rose lupa di mana ia meletakkan kuncinya. Ketika turun, Jeremy sudah menunggu nih di depan pintu. Ibunya menanyakan apa yang terjadi, dan Rose mengatakan, anjing dari Chris ini sakit, dan mereka harus buru-buru pulang. Ayahnya Rose terlihat, dan mengatakan hal-hal haneh. Chris kembali memanggil Rose, untuk meminta kunci mobil, tapi ia tidak tahu di mana kunci mobil itu. Sampai akhirnya, si Chris ini berteriak, dan si Jeremy langsung refleks menyerang. Sekali lagi, si Chris meminta kunci, dan Rose menunjukkan kunci, sambil bilang tidak bisa memberikan kunci itu kepada dirinya. Si Chris coba melawan si Jeremy nih, untuk kabur, tapi ibunya Rose dengan mudah, melumpukan ia dengan hipnotis. Chris menyiasikan dari dalam kehampaan tubuhnya, sedang dibawa oleh keluarga Rose. Di sisi lain, Rod khawatir nih, karena Chris tidak bisa dihubungi. Akhirnya ia melakukan penyelidikan, terkait Andrew Hayward, atau si Logan, yang ternyata dia masuk ke daftar orang hilang. Si Chris ini terbangun di sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan itu, terdapat sebuah TV, yang memutar video dari keluarga Armitages. Setelah itu muncul video hipnotis lagi nih, yang ngebuat si Chris kembali pingsan. Di lain sisi, si Rod ini mencoba nih, melaporkan kejadian ini kepada polisi. Menceritakan bahwa temannya telah hilang. Menjelaskan kejadian kronologinya. Bahkan, ia menjelaskan status Logan, yang menjadi orang hilang. Tapi bukanlah percaya. Polisi ini malah menertawakannya. Yang gak beda jauh, kayak polisi-polisi di negara Konoha kita tercinta cuy. Akhirnya, si Rod ini melakukan penyelidikannya sendirian. Dan ketika ia mencoba menelpon HP-nya si Chris nih, kali ini tersambung, tapi Rose yang mengangkat telponnya. Si Rod menanyakan, di mana si Chris? Dan si Rose bilang, kalau si Chris menjadi paranoid, dan emosian nih, dan pulang sendirian menggunakan taksi online. Lalu si Rod ini membisukan panggilan telponnya si Rose. Ternyata dia tahu nih, kalau si Kopat Betina itu lagi berbohong. Akhirnya, ia menyusun rencana untuk merekam panggilan telpon mereka. Tapi di luar dugaan, si Rose bilang nih, kalau si Rod suka sama dia, dan ingin meniduri dirinya. Nah, karena hal itu, akhirnya si Rod gagal untuk merekam pembicaraan mereka. Si Chris kembali terbangun nih, dan kali ini di TV, muncul si Hudson, yang udah dalam keadaan bersiap-siap melakukan operasi. Si Hudson bilang nih, kalau mereka menyiapkan tiga fase untuk si Chris. Fase pertama adalah hipnotis. Fase kedua adalah persiapan mental. Dan fase ketiga adalah operasi. Yaitu operasi yang bisa membuat jiwa Hudson berpindah ke tubuh si Chris. Dan jika operasi itu berhasil, jiwa dari Chris akan terjebak selamanya di dalam ruang hampa. Sebelum pergi, si Hudson ini bilang, kalau dia sangat menginginkan matanya si Chris. Dan ketika sudah pasrah, si Chris ini menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Ia kembali terhipnotis, dan kali ini, ayahnya Rose sudah lebih dulu melakukan operasi ke si Hudson. Jeremy bertugas untuk membawa si Chris ke ruang operasi. Namun, ia tidak menyadari ya, kalau si Chris ini tidak pingsan. Alhasil si Chris bisa menumpukan si Jeremy. Ternyata, ia pura-pura terhipnotis dan menyumpal telinganya menggunakan kapas dari kursi. Menunggu si Jeremy yang tidak muncul-muncul, akhirnya ayahnya si Rose ini melihat ke depan ruangan. Dan si Chris muncul ini membawa patung kepala rusa yang digunakan untuk menjadi senjata dan membuatnya KO. Setelah itu, si Chris ini menuju ke lantai atas dan menemukan Georgie nih, yang kabur karena melihatnya. Dan ia menemukan ibunya Rose. Ibunya Rose ini mencoba melawan, menggunakan pisau. Tapi si Chris berhasil membalikan keadaan. Dan ketika ingin keluar, ternyata si Jeremy ini ngehentiin dia. Ia belum KO cuy. Pertarungan part 2 mereka pun berlanjut. Ia tetap aja dimenangin sama si Chris karena dia pemeran utama. Di sisi lain, si Rose ini lagi ngecil, nyemil mendengarkan musik sambil mencari korban baru di internet. Si Chris ini berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil. Ia mengendarai mobil sambil menelpon 911. Tapi tiba-tiba si Georgia ini muncul dan Rose mulai sadar dengan apa yang terjadi. Ngelihat Georgia yang tertabrak, si Chris ini nolongin dia. Dan si Rose muncul bawa senjata ngejar si Chris. Di dalam mobil, tiba-tiba si Georgia ini sadar dan mengatakan bahwa Chris sudah menghancurkan rumahnya sambil menyerang. Menyebabkan mobil yang dikendarai, Chris menabrak. Ternyata itu bukanlah Georgia cuy. Melainkan jiwa neneknya Rose yang berada di dalam tubuh orang lain. Terpaksa si Chris ini harus berlari dan Rose menembaki dia. Terlihat juga si Walter yang disebut sebagai kakek oleh si Rose berlari mengejar Chris. Nah ketika si Chris tertangkap, ia mengeluarkan HP dan memfoto untuk menghasilkan flashlight. Menyebabkan si Walter kembali ke jiwa aslinya, mengambil senjata dari Rose dan menembak si Rose. Nah setelah itu, ia menembak dirinya sendiri. Mungkin karena ia tidak ingin kembali memberikan tubuhnya untuk orang lain. Si Rose masih mencoba untuk mengambil senjata, namun si Chris berhasil terlebih dahulu. Dan sekali lagi dengan gaya so imutnya. Ia meminta maaf, tapi untung aja nih, si Chris ini kagak bucin. Dia lebih memilih mengakhiri hidup si psikopat betina ini. Tapi belum berhasil ia melakukannya. Datang mobil polisi ini di sana. Dan kembali si Rose bermain perang. Berteriak meminta tolong, dan ternyata yang datang adalah si Rod. Si Rod dan si Chris pergi, meninggalkan Rose di sana sendirian. Dan film Get Out pun berakhir. Jadi itulah kisah yang dibawakan oleh film Get Out. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah coba cek pacar kalian sekarang. Apakah ia seorang psikopat atau bukan. Jangan sampai kalian bernasib nih sama kayak si Chris. Gue Awang izin pamit. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye. Bye. Sampai ketemu di video-video lainnya. 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 Sampai ketemu di video-video lainnya.